selamat menikmati selamat menikmati kemudian dibersihkan dulu dengan air untuk menghilangkan tanah kemudian dihaluskan dengan shredder dan dikeringkan untuk menghilangkan partikel produksinya selanjutnya kita akan membuat pre-streamer jadi isinya adalah pre-streamer kemudian kita akan membuat batcon player-nya nah jadi setelah konstruper tadi dicuci dan dihaluskan di shredder kemudian akan diumpankan melalui conveyor belt ke pre-streamer dimana pada pre-streamer ini terdapat tuat bertekanan rendah pada suhu 163 derajat celsius dan tekanan 4,46 bar ditambahkan untuk mempertahankan suhu sekitar menjadi 100 derajat celsius dikasih nama dulu yaitu pre-streamer kemudian setelah proses pre-streamer ini terdapat air sisa dari pre-streamer dan airnya itu nanti akan masuk ke dalam ke dalam tangki namanya waste water treatment plant atau pengolahan air limbah disini kita akan membuat tangkinya kemudian kemudian setelah melalui proses di kristriman konstruker tadi akan masuk ke dalam tangki hidrolizar melalui belt compare belt juga akan masuk ke dalam tangki namanya jadi setelah proses kristriman tadi maka konsolver akan dimasukkan ke dalam reaktor hidrolisis untuk di hidrolisis menggunakan hidrolisis asam yaitu dengan H2S4 nah pada reaktor ini suhu tekanan dan waktu tinggalnya dipertahankan pada suhu 190 derajat celcius pada tekanan 11,6 bar dan waktu tinggal 2 menit nah kemudian bubur dari konstruker atau bangkasan jagung ini akan di flash satu bar ke tangki blowdown setelah proses di hidrolizer tadi maka akan dihasilkan lartan atau cairan namanya permeable sugar dan juga padatan yang dinamakan solid cake maka disini kita membuat untuk compare lagi untuk solid cake dia akan masuk ke dalam tray dryer baiklah disini kita akan membuat tray dryernya dimana padatan atau solid cake dari hasil hidrolizer ini akan masuk ke tray dryer yang kemudian nanti akan digunakan sebagai bahan bakar untuk boiler baiklah disini kita akan membuat boiler dan juga kita akan membuat water reservoir yaitu sebagai tempat penampungan air bersih untuk boiler itu sendiri selamat menikmati menikmati dan jadi setelah proses hidrolider tadi menghasilkan padatan atau solid cake yang akan masuk ke dalam tray dryer kemudian akan masuk ke boiler sebagai bahan bakar boiler untuk menghasilkan steam ke pre-streamer untuk menghasilkan steam ke pre-streamer kemudian dari hasil proses di boiler tadi akan menghasilkan bakteri sisa yang akan masuk yang akan masuk ke dalam wastewater treatment kemudian dari hasil hidrolider tadi itu juga akan menghasilkan air yang tidak terpakai akan menghasilkan air limbah yang akan masuk ke dalam wastewater treatment seperti kita ketahui tadi kan pada proses hidrolider itu menghasilkan larutan berupa permeable sugar dan juga padatan berupa solid cake yang masuk ke tray dryer nah untuk yang berupa permeable sugar ini nanti akan masuk ke core fermenter untuk menghasilkan etanol baiklah disini kita akan membuat core fermenter nah kop fermenter ini merupakan tempat terjadinya fermentasi gula untuk kemudian menjadi etanol kemudian pada core fermenter juga ditambahkan namanya yaitu seed fermenter seed fermenter itu sebagai tempat pembiakan awal dari suatu yes atau ragi jadi hasil dari hidrolisis tadi itu kan menghasilkan permeable sugar yang akan masuk ke core fermenter nah permeable sugarnya itu berupa gula pentosa gula pentosa seperti silosa dan arbenosa dan juga heksosa berupa glukosa berupa glukosa manosa dan galactosa nah kemudian hasil dari hidrolisis tadi kan masuk ke core fermenter dan akan ditambahkan dengan enzim zimononas mobilis untuk menghasilkan biaya tanggung selosa pada suhu 30 darah celcius dalam waktu 36 jam yang diperoleh dari seed fermenter dipermenter yaitu sebagai tempat pembiakan awal dari use atau ragi tersebut produk hasil dari core fermenter itu menghasilkan etanol dengan kadar kurang dari 15% dan juga air sisanya akan dialihkan ke plan pengolahan limbah nah kemudian disini untuk etanol akan masuk ke kolom disilasi yang akan dilengkapi dengan kodenser dan juga reboiler seperti kita ketahui disilasi itu merupakan teknik pemisahan yang digunakan untuk mengkonsentrasikan bioetanol dari kadar 12% menjadi 95% berdasarkan dengan perbedaan titik didi biaya bioetanol dan juga air disini kita akan membuat kodenser dan juga reboiler untuk kolom disilasi oh ya kemudian tadi dari hasil seksor mentor itu menghasilkan air limbah yang akan masuk ke pengolahan limbah juga jadi dari dari si fermenter ini akan masuk ke pengolahan limbah selanjutnya setelah etanol tadi diproses di kolom disilasi kemudian akan diproses lagi pada dehydrating vessel disini kita akan buat dehydrating vesselnya dimana pada dehydrating vessel ini terjadi absorpsi antara molekul bioetanol hasil dari disilasi dengan molekul air sehingga molekul bioetanolnya nanti akan akan menghasilkan bioetanol dan akan masuk ke dalam storage tank sedangkan untuk molekul airnya akan masuk ke dalam wastewater treatment plant selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kemudian juga juga terdapat air limbah akan masuk ke sistem pengolahan limbahnya disini masuk ke sistem pengolahan limbahnya baiklah, seperti inilah gambaran daripada proses flow diagram atau PFD pada production of cellulosic bioethanol from corn sulfur atau berangkasan jagung dimana jika saya jelaskan lebih singkat corn sulfur atau berangkasan jagung itu dibersihkan dengan air untuk menghilangkan tanahnya, kemudian dihaluskan di shredder dan juga dikeringkan untuk menghilangkan partikel produksinya kemudian melalui bulk conveyor itu masuk ke pre-streamer kemudian masuk ke hidrolizer dimana di hidrolizer ini akan dihidrolisis secara asam menggunakan H2SO4 atau asam sulfat menghasilkan permeable sugar atau larutan larutan gulanya yang terdiri dari gula pentosa dan juga hexosa kemudian menghasilkan pula padatan padatan atau cake atau solid cake itu akan masuk ke tray dryer yang akan dikeringkan menggunakan adiran udara panas untuk mengeringkan produknya dan masuk ke boiler sebagai bahan bakarnya kemudian pada boilernya juga ada namanya water reservoir itu sebagai tempat penampungan air untuk boilernya kemudian hasil dari boiler ini akan menghasilkan akan menghasilkan steam yang uapnya itu akan masuk ke re-streamer kemudian hasil air yang tidak terpakai akan masuk ke water water treatment plan kemudian hasil dari re-streamer itu juga menghasilkan air limbah yang akan masuk ke sistem pengolahan limbah table sugar tadi akan masuk ke core fermenter yaitu tempat terjadinya fermentasi gula menjadi etanol untuk diproses menjadi etanol kemudian disini juga ada namanya seed fermenter seed fermenter itu tempat pembiakan awal dari raginya yang nanti akan ditambahkan kepada gula lautan gula hasil dari hidrolisis ini untuk nanti menghasilkan bioetanol nah kemudian hasil dari covermenter tadi menghasilkan air limbah yang akan masuk ke sistem pengolahan limbah kemudian menghasilkan etanol dengan kadar kurang dari 15% yang kemudian diproses diproses lagi ke kolom disilasi yang dilengkapi dengan condenser dan reboiler nah di kolom disilasi ini kemudian dimasukkan lagi ke dalam dehydrating plant di mana di dehydrating plant vessel di mana di dehydrating plant vessel ini nantinya akan terjadi absorpsi antara molekul bioetanol dan juga molekul air di mana molekul airnya yang tidak terpakai akan masuk ke sistem pengolahan limbah sedangkan bioetanolnya akan disimpan di dalam storage tank sebelum didistribusikan kepada konsumen baik seperti inilah PFD atau process flow diagram dari produksi bioetanol selosa dari berangkasan jagung atau konstruper kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati